Tahu gak sih kalau penyebab usus buntu belum tentu karena makan makanan pedas? Lalu, apa ya penyebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Usus buntu sesuai dengan namanya yaitu saluran usus yang ujungnya buntu. Usus buntu adalah rongga perut kanan bawah menempel sama usus besar. Organ ini dikenali oleh ahli anatomi pertama kali tahun 1521. Saat itu, para ahli masih kebingungan fungsi dari usus buntu ini dan dianggap sebagai organ tambahan yang gak ada fungsinya. Belakangan, diperkirakan fungsinya sebagai organ imunologi karena berisi kelenjar limfoid yang mengeluarkan imunoglobulin, yaitu suatu kekebalan tubuh. Yang jelas, apendiks ini bisa mengalami peradangan atau infeksi yang bikin orang-orang jadi nyeri perut. Biasanya, perut bagian kanan bawah akan nyeri kalau ditekan, bisa juga sampai bikin mual muntah, demam, perut kembung, hingga susah buang angin. Penyebab usus buntu meradang sebagian besar karena ada sumbatan di usus buntu. Sumbatan ini bisa disebabkan tinja yang keras. Jadi, orang yang sering sembelit berisiko nih buat mengalami radang usus buntu. Sumbatan bisa juga karena infeksi cacing, tumor, dan pembesaran limfoid. Ketika usus buntu tersumbat, bakteri bisa berkembang berlebihan sampai bikin si usus buntu membengkak dan bernanah. Kalau gak segera ditangani, lama-kelamaan usus buntu yang bengkak bisa pecah dan infeksinya jadi makin menyebar ke seluruh rongga perut. Penanganan usus buntu yang utama adalah dengan cara operasi. Pada beberapa kondisi yang belum parah, bisa ditangani hanya dengan pemberian obat antibiotik. Tapi, sekitar 40% radang usus buntu akan kambuh lagi kalau gak dioperasi. Lalu, apa benar sering makan makanan pedas atau menelan biji buah yang sulit dicerna bisa bikin radang usus buntu juga? Makanan pedas gak secara langsung bisa bikin radang usus buntu. Tapi, makanan pedas bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan nyeri perut yang menyerupai gejala awal radang usus buntu. Dan, mungkin disalah artikan sebagai radang usus buntu. Sering mengonsumsi biji buah-buahan yang sulit dicerna memang mungkin saja bikin sumbatan di usus buntu sampai meradang. Tapi, penelitian menunjukkan rasionya sangat kecil, yaitu 0,25%. Sebagian besar radang usus buntu disebabkan karena penyumbatan oleh tinja yang keras dan pembesaran limfoid bukan karena makanan pedas atau menelan biji buah. Nah, ini ada beberapa cara biar terhindar dari radang usus buntu. Rajin olahraga Konsumsi makanan kaya serat untuk mencegah sembelit Konsumsi air putih yang cukup Kurangi konsumsi makanan berminyak atau berlemak karena bisa menyebabkan sembelit. Ini kata dokter tentang usus buntu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, share, dan subscribe. See you on the next video. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.